Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada sore hari ini ya kita akan diskusi terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien dengan HIV atau HIV AIDS ya ada yang tahu tentang HIV AIDS ya teman-teman apa yang tahu terkait dengan HIV AIDS ini latar belakang terkait HIV AIDS ini memang HIV itu kan dia menyebabkan penurunan ketahanan tubuh ya sehingga nanti dengan penurunan ketahanan tubuh itu mudah terinfeksi dengan berbagai penyakit lain seperti itu ya kemudian ini juga masalah yang sangat serius jadi dunia kemudian juga kita tahu bahwa tahap lanjut dari HIV itu AIDS ya dimana edit sekumpulan gejala menunjukkan kelemahan kerusakan daya tahan tubuh ya sehingga nanti menyebabkan terjadinya berbagai infeksi atau opportunistic infection atau infeksi opportunis ya dengan adanya kelemahan sehingga penyakit-penyakit lain bisa masuk kemudian terkait dengan kita tahu ya HIV itu kan singkatan dari human immunodeficiency virus ya virus yang menyebabkan menekan atau menghancurkan sesuatu tubuh yang ini penyebabnya dari HIV tipe 1 dan HIV tipe 2 seperti itu ya kemudian ini HIV itu ya virus HIV itu dia secara progresif menghancurkan sel-sel darah putih ya sehingga kita tahu bahwa sel darah putih salah satunya sistem pertahanan tubuh kita imun tubuh kita ya nah dengan adanya apa namanya dengan virus ini dia menghancurkan sel-sel darah putih tersebut ya kemudian hasil akhir dari HIV AIDS yaitu adanya AIDS ya teman-teman Acquired Immune Deficiency Syndrome jadi kumpulan gejala nanti ya yang didapat dari penurunan sistem imun tubuh nah kriteria terkait AIDS seperti apa ini kita ambil terkait bagaimana kriteria dari AIDS ya itu semua paling terpileksi dengan HIV dengan hitungan sel T ya sel T dengan CD4 positifnya kurang dari 200 per mikroliter ya itu yang pertama yang kedua hitungan sel T nya CD4 positifnya kurang dari 14% sel T total ya like simptomatik bapak menasih jadi kalau nanti dicek terkata sel T nya CD4 nya kurang dari 200 ya itu kita katakan itu AIDS ya dan nanti yang namanya AIDS itu kan infeksi oportunitiknya banyak gitu ya sehingga nanti kalaupun teman-teman lihat akan berbagai kegejala ya kandidialis diasis gitu ya kemudian kanker serpik apalagi ensaf valofati herpes simplex kemudian juga ada kena TB paru ya gitu TB paru atau TBC gitu ya dan berbagai penyakit lainnya ya pneumonia gitu ya kemudian meningitis dan sebagainya itu Makanya dikatakan dia AIDS Kemudian penyebabnya tadi kita disampaikan sebelumnya Penyebabnya itu yaitu HIV Human Immunodeficiency Virus Kemudian HIV itu nanti secara genik ditemukan Antigennya HIV-1, HIV-2 Kemudian menurut Nur Salam Ini cara penulisnya ada 6 Yang pertama jadi si penyakit HIV AIDS ini Atau HIV ini virus ini menular Lewat apa yang pertama hubungan seksual Dengan penghidap HIV Yang kedua ibu pada bayinya Yang ketiga darah atau peluru darah yang tercemer Jadi tanpusi darah Yang tercampuri ada virus HIV itu menularkan langsung Pemakaian alat kesehatan yang tidak steril Alat-alat kesehatan yang tidak disterilisasi Atau yang harusnya single use Sekali pakai malah dibagi Pakai itu resiko penularan Alat-alat menarah kulit Yang tidak disterilisasi yang berarti kan berbentuk metal ya Besi gitu ya Itu kan tidak dibuang ya Disterilisasi kembali Nah itu kalau tidak disterilisasi Terus menggunakan jarum suntik bergantian Ini pada pemakai-pemakai obat narkoba gitu ya Pakai jarum suntiknya berbagi Nah itu risiko atau cara penularan daya Kemudian untuk perjalanannya Jadi perjalanan HIV sampai HIV itu ada tiga Yang pertama pas akut Ini pas awal Yang kedua pas akronis Pada tahap menengah Dan ketiga pas akrisis pada tahap akhir Nah tahap yang pertama pas akut gitu ya Ini umumnya Immunokompetent terhadap infeksi Penyakit sembuh sendiri 50-70% Kadang sembuh juga gitu kan Di pas ini Kalau terkait dengan imunnya tadi ya Apakah dia kuat melawan virus HIV atau tidak Tiga sampai enam minggu setelah infeksi Kejalannya non-spesifik ya Nyari tenggorokan Mialgia Demam Kayak pegal-pegal gitu ya Ruam Kemudian Ada mungkin ameningitis ya Kemudian produksi virus lebih besar ya Bisa pas awal itu Banyak virusnya ya Nanti kalau dicek Sel T CD4 nya biasanya berkurang Muncul sel T yang sitotoxic ya Jadi harusnya kan sel T itu sel T helper Dia membantu ini malah menghancurkan Piremia Kemudian juga sel T CD4 nya Kemudian kadang-kadang jumlahnya menekati normal Nah itu pas akut seperti itu ya Kemudian pas kedua Pas kronis Ya pas kronis ya Nah ini tahap penahanan relatif virus Jadi virusnya berkembangnya mulai menurun gitu ya Bidasa aktif yang pertama Sistem imun masih utuh Masih ada sistem imunnya ya Replikasi berlanjut Nah ini makanya ini perlu beberapa tahun Ada infeksi oportunistik ringan Mungkin sariawan Ada herpes joster Kemudian replikasi pure dalam jaringan limpoid Terus berlanjut Kehilangan sel T CD4 positif yang berlanjut Ada demam, ruam, dan mudah Jadi ini pas akronis ya Ada hal-hal seperti ini Kemudian tahap akhir atau pas akrisis ini Kehancuran pertahanan penjamu ya Jadi sistem kekebalan tubuhnya Hancur ya Kemudian demam kadang lebih dari satu bulan Mudah-mudahan penurunan berat badan Tadi kan lebih dari 10% Diare sebulan gitu ya Buang air kecil Eh sorry Buang air besar terus Kemudian jumlah sel CD4 Menurun di bawah 500 Kemudian infeksi oportunistik yang serius Kadang-kadang yang sudah terlihat Meningitis Encephalopathy Menurut CDC Ini terinfeksi HIV Dengan jumlah sel CD4 Kurang atau sama dengan 200 Nah kalaupun jumlah CD4 Kurang atau sama dengan 200 Sel per liter ya Itu dikatakan pengedap AIDS Bagaimana penelitian laksananya Penelitian laksananya dengan obat-obatan Memang sampai saat ini kan Tidak ada obat yang Menyembuhkan HIV Belum ada Hanya ada beberapa obat yang sebenarnya untuk Mengurangi pertumbuhan virus Atau juga Melemahkan replikasi Jadi bukan Membunuh secara langsung Gitu gak ada Belum ada Ya contoh obat-obatannya TMP atau SMZ Ya trimetrofrim Dan sulfametocazole Kemudian untuk meningitis Berikan ampotericin B4 Kemudian untuk Inveksi encephalitis Ya diberikan Aciclovir dan Postkarnat Diarykronik Diberikan Ocreotid acetate Atau sandostain Terapi Antiretrovirus Ya Girodipudi Namanya Diboxinocin Dan sebagainya Kemudian terapi Nutrisi sehat seimbang Dan konsuling HIV Nah konsuling HIV ini Penting ya Dan kita tahu bagaimana Mungkin sangat stressful Baik si pasnya Atau juga keluar Ini penting namanya Konsuling HIV Oke Ya sebelum lanjut Ke asuhan keperawatan Kita melihat video dulu ya Terkait Sekilas Bagaimana Apa namanya HIV HIV ini Tersendiri ya Biar lebih Mudah memahami Human immunodeficiency virus If you have HIV You have an infection That damages your immune system Of AIDS Stands for Acquired immunodeficiency Sin HIV infection Fight off ordinary infections When Get into your body They can cause infections The white blood cells Of your immune system Are part cell Called helper T lymphocytes Or helper T cells Strengthen your immune system's Response to infections Release chemicals That it Bacteria or virus As well as other Infect And Helper To multiply These new white blood cells By the same foreign invader Throughout your body Patch to the bacteria Or value destroy You have HIV It travels The virus enters helper T cells Which are the Once inside The virus makes As these virus particles are made They leave the damaged helper T The T cell loses its ability To protect the body From the ongoing infection In this way T cells Weakening your immune system Other types of infections Are able to take advantage Of your body's inability To defend itself These Infection And one or more Opportunistic infections You have AIDS Some of the common AIDS-related Opportunistic infections Are Inflammation of the tissues Covering your brain And spinal cord Called meningitis Inflammation of your brain Called encephalitis Respiratory illnesses Such as pneumonia And tuberculosis Intestinal illnesses Such as chronic diarrhea Caused by infectious parasites And cancers Mephoma HIV passes from person to person Through infected body fluids HIV can end While sharing drug Injury While breastfeeding From your mother Or from contaminated blood Or blood products Called antiretroviral medications Can reduce the amount of HIV In your body One class of antiretroviral medication Called entry or fusion inhibitors Disrupts the HIV infection process By preventing the virus From attaching to your cells Other classes of antiretroviral medications Include Reverse transcriptase inhibitors Protease inhibitors And integrase inhibitors These drugs prevent the creation Assembly And spread of new viruses Your doctor may prescribe A combination of these Therapy Or heart Which doesn't completely remove HIV From your body But slows it down enough To enable your immune system To fight infections Regular blood tests Will let your doctor know Howling HIV If the number of helper T cells Is high enough In your blood sample Your medication is working Treatments for the opportunistic infections Of AIDS Are medications Specific for each type of infection For example Your doctor may prescribe antibiotics If you have pneumonia Or tuberculosis To avoid getting Or spreading An HIV infection Know your HIV stat The most effective way To prevent sex When engaging in sexual activity You will be less likely To contract HIV If you only have sex With one uninfected partner Or use latex condoms For protection Avoid using injectable Illegal drugs Or sharing Avoid intoxication From drugs or alcohol Because you will be more likely To engage In unsafe sexual behavior Okay Let's see everyone Terkait dengan High AIDS Mudah-mudahan lebih bisa dipahami Kita lanjut ya Dikit lagi Ini kita lanjut Terkait dengan Asuhan keperawatan Asuhan keperawatan Pada kasus HIV Nanti teman-teman Seperti biasa Identifikasi Pasien Keluhan utama Riwat kesehatan Sekarang Lalu Dan kesehatan keluar Nah dikeluhan utama Nanti Umumnya akan ditemukan Sak nafas Umum lebih Dari 3 bulan Diari kronis Lebih dari 1 bulan Bedurun berat badan Lebih dari 10% Batuk kronis Lebih dari 1 bulan Dan infeksi mulut Nah itu Umumnya yang terjadi Pada Kasus Kausus HIV Kemudian Nah Pola aktivitas sehari Dia perlu dicek Bagaimana dia Tertara seluruh Sehat Nutrisinya mungkin Mual-muntah Eliminasi Diare Pola Istrihat tidur Apa namanya Terganggu Aktivitas latihan Perubahan Pola persepsi Hubungan peran Dan penanggulan Stress Maka perses Stress ya Kemudian Gambaran umum Yang umumnya lemah Nanti kesadaran komposmentis Tergantung juga Kadang ada penuh Kesadaran Cek tanda-tanda vital Dan lainnya Nah tanda-tanda vital Ini akan ditemukan Contohnya Tengah darah Biasanya ditemukan Dalam batas normal Penapasan Meningkat Suhu Meningkat Karena demam Kemudian Yang lain-lainnya Tadi berat badan Turun Lebih dari 10% Dan yang lainnya Nanti Ini bisa dibaca Teman-teman Yang penting Tahu Terkait dengan Apa aja Yang dicek Dan apa Kekurangannya Kemudian Diagnosis Keperawatannya Banyak ya Ini beberapa saja Yang ditulis Karena Tari ingat ya Masa yang HIPD itu Kompleks Jadi banyak Diagnosis Keperawatannya Contoh Contoh Berisian Bersihkan jalan Bagaimana Bersihkan jalan Napas Itu Di kriteria Hasilnya Nanti Teman-teman Lihat D3S D3S DKI SLK Siki Ini batuk Bersihkan Meningkat Terlalu Andepikasi Lama Sulit Menurun Kemudian Di area Status Cairan Kekuatan Nadi Urine Output Membran Mekuasa Lembab Meningkat Fortep Nadi Menurun Frekuensi Nadi Terugas Baik Itu Bagian Dari Apa Yang Kita Harapkannya Kriteria Hasilnya Untuk Sikinya Terkait Dengan Berisian Jalan Napas Monitor Pola Napas Monitoring Terapetik Utamanya Itu 4 Monitor Monitoring Terapetik Edukasi Dan Kolaboratif Untuk Yang Monitoring Monitor Pola Napas Bunyi Tambahan Terapetik Apa Bertahankan Jalan Napas Mungkin Kita Posisikan Semi Polor Kemudian Bersih Pemberikan Minum Hangat Biar Mudahkan Encer Kemudian Mungkin Perlu Pake Suction Edukasi Ajarkan Teknik Botok Efektif Kemudian Mungkin Kolaborasi Pemberian Renkondilator Jadi Ini Contoh Satu Nanti Coba Cek Yang Bersatu Terkait Bagaimana Kita Menyusun Standar Luaran Rekrit Hasil Kemudian Kita Nyusun Intervensi Ketawa Mungkin Itu Yang Bisa Disampaikan Teman Teman Nanti Kalau Ada Yang Ditanyakan Apa Namanya Kalau Ada Yang Diskusikan Ditanyakan Dan Juga Bisa Bisa Sekarang Oke Sekali lagi Terima kasih Banyak Thank you Very Much Everyone We'll See you Next Time Wassalamualaikum Terima